Informasi pertama Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jambi menyampaikan di Kota Jambi berpotensi 1 TPS dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Berikut laporannya untuk Anda. Bawaslu Kota Jambi mengunggapkan bahwa di Kota Jambi ada potensi pemilihan suara ulang atau PSU di 3 TPS di Kota Jambi. Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi menyampaikan potensi PSU ini terjadi berkaitan dengan pemilihan yang tidak terdaftar DPT atau DPTB namun menggunakan hak suaranya. Salah satu TPS yang berpotensi PSU adalah satu TPS di Kelurahan Simpang Rimbo, Kejambatan Alamparajo yakni TPS 66. Hal ini dikarenakan ada sebanyak 37 orang yang tidak masuk dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya. Kami dapat informasi tadi malam sekitar jam 1. Jam 1 malam dan saya juga sedang ada di lapangan setelah itu saya langsung menunjuk ke TPS tersebut. Itu kalau dari cerita di TPS yang didapatkan Bawaslu kejadian ini seperti itu? Pada saat itu memang kita tidak berada di lokasi ya kita datang memang sudah kejadian dan kita hanya memastikan saja bahwasannya kisru yang terjadi ini keamanan surat suara dan perlekaman surat suara itu bisa kembali ke PPS dengan baik. Jadi keributan yang terjadi itu kira-kira mengganggu dari proses perhitungan atau lain? Sempat terhenti tapi akhirnya itu berjalan kembali karena dibantu juga oleh pihak dari kepolisian dan TNI untuk ikut mengembangkan. Jadi sekarang sudah clear bang? Sekarang sudah clear. Bang itu ada indikasi manipolitik soalnya kasus ini? Kita belum menelusuri lebih dalam cuma memang informasinya karena kita fokus ke kejadian kekerasan itu PRT dan ketika KPPS korbannya ada kita berinformasi di lapangan Pak RP-nya luka sobek di kepala di sekitar sembilan jahitan informasinya dan ketua KPPS ini sampai patah tangannya tapi belum tahu indikasi ya apakah ada indikasi mana politik? kita juga belum sempat menjemuh korban jadi mungkin belum memastikan berarti ini maksudnya bukan pelanggaran pemilu ya tapi pidana lebih ke sana terus untuk proses penghitungannya bang saat ini apakah udah sesat? proses penghitungan belanja dan lancar tidak ada kendaraan Sandi Cek TV melaporkan selamat menikmati terima kasih